Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Syama Shumukin. Syama Shumukin atau Syama Shumukin juga dikenal sebagai Saul Mugina dan Sarmuge, adalah putra dari Raja Ashur Baru Esarhaddon dan penerusnya sebagai Raja Babel, yang memerintah Babel dari 668 sebelum masehi sampai kematiannya pada 648 sebelum masehi. Karena merupakan putra sulung yang masih hidup dari Esarhaddon pada masa itu, Syama Shumukin diangkat menjadi pewaris Babel pada 672 sebelum masehi dan adiknya Ashur Banipal diangkat menjadi pewaris Ashur. Meskipun dokumen-dokumen dari Esarhaddon menyatakan bahwa dua kakak beradik tersebut memiliki kekuasaan yang sama, Syama Shumukin hanya memerintah tahta Babel selama beberapa bulan usai Ashur Banipal menjadi Raja dan sepanjang masa pemerintahannya hanya dapat membuat keputusan dan perintah jika itu juga disetujui dan diverifikasikan oleh Ashur Banipal. Syama Shumukin, Raja Babylonia, memberontak melawan kakandanya dan penguasa Ashur Banipal, Raja Ashur. Kores disebutkan berada dalam aliansi militer dengan yang pertama. Perang antara dua bersaudara itu berakhir pada 648 sebelum masehi dengan kekalahan dan dilaporkan bahwa Syama Shumukin bunuh diri. Meskipun merupakan putra sulung, Syama Shumukin karena alasan yang tidak diketahui diabaikan sebagai pewaris Ashur. Penunjukannya sebagai pewaris Babylonia kemungkinan besar dirancang oleh Esar Haddon sebagai cara untuk mengatasi persaingan dan kecemburuan di masa depan antara saudara-saudara. Meskipun Esar Haddon menetapkan bahwa Syama Shumukin harus bersumpah setia kepada Ashur Banipal, pewaris utama, Syama Shumukin juga disebut sebagai saudara setara, Ashur Banipal dan Ashur Banipal tidak boleh ikut campur dalam urusannya. Bagian dari rencana suksesi ini tidak didukung oleh Ashur Banipal setelah kematian Esar Haddon. Syama Shumukin hanya naik tahta Babylonia beberapa bulan setelah Ashur Banipal menjadi raja dan sepanjang masa pemerintahannya menjadi pengikut yang diawasi secara ketat. Syama Shumukin berasimilasi dengan baik ke Babylonia, meskipun secara etnis dan budaya Ashur. Prasasti kerajaannya jauh lebih, pada dasarnya Babylonia, daripada prasasti penguasa Asiria lainnya di Mesopotamia Selatan, menggunakan citra dan ritorika Babylonia hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berpartisipasi dalam festival Tahun Baru Babylonia dan tercatat ikut serta dalam tradisi Babylonia lainnya. Patung Marduk, gambar kultus utama Dewa Pelindung Babel Marduk, dikembalikan ke Babel pada tahun 668 pada penobatan Syama Shumukin, yang telah dicuri dari kota oleh kakeknya Sanherib 20 tahun sebelumnya. Meskipun Syama Shumukin memelihara hubungan damai dengan adik laki-lakinya selama bertahun-tahun, kebencian perlahan-lahan tumbuh di antara mereka karena kendali Ashur Banipal yang sombong. Pada tahun 652, Syama Shumukin memberontak, menginspirasi bangsa Babylonia untuk bergabung dengannya dan merekrut koalisi musuh Ashur, termasuk bangsa Elam, Kasdim, Aram, dan mungkin media. Meskipun konflik tersebut awalnya tidak menentukan, namun akhirnya berakhir dengan bencana bagi Syama Shumukin. Bubble direbut oleh Ashur Banipal pada tahun 648 setelah pengepungan yang lama dan Syama Shumukin meninggal, meskipun penyebab pasti kematiannya tidak jelas. Setelah kekalahan dan kematiannya, terdapat bukti adanya memoria esialan berskala besar kampanye, dengan gambar raja yang dimutilasi, menghapus wajahnya. Syama Shumukin adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan Assyria yang naik tahta Babylonia dan dengan sengaja tidak pernah naik tahta Assyria. Satu-satunya pangeran Ashur lain yang memerintah Bubble dan bukan Ashur adalah paman Syama Shumukin, Ashur Nadin Shumi, meskipun ia pernah menjadi putra mahkota Sanherib dan juga calon penerus di Ashur. Meskipun Ashur Banipal, sebagai raja Assyria, lebih berkuasa, jabatan raja Babylonia yang dipegang oleh Syama Shumukin, yang penting bagi Assyria karena alasan militer, politik, agama, dan ideologi, merupakan sebuah prestisi tersendiri. Namun dia jelas merupakan pengikut yang diawasi dengan ketat daripada penguasa otonom. Meskipun Prasasti Esar Haddon menunjukkan bahwa Syama Shumukin seharusnya diberikan kekuasaan atas seluruh Babylonia, catatan kontemporer hanya secara pasti membuktikan bahwa Syama Shumukin menguasai Babylonia sendiri dan sekitarnya. Para gubernur beberapa kota di Babylonia, seperti Nipur, Uruk, dan Ur, serta para penguasa di negeri laut, semuanya mengabaikan keberadaan seorang raja di Babylonia dan memandang Ashur Banipal sebagai raja mereka. Syama Shumukin juga tidak dipercayakan dengan kekuatan militer yang besar. Ketika Raja Elam Teuman menginvasi Babylonia pada tahun 653, Syama Shumukin tidak mampu membela negaranya dan harus bergantung pada Ashur Banipal untuk dukungan militer. Syama Shumukin tercatat pernah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tradisional kerajaan Babylonia. Dia membangun kembali tembok kota Sipar dan diketahui telah berpartisipasi dalam festival Tahun Baru Babylonia, yang telah ditangguhkan selama patung dewa tidak ada di kota. Ia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kuil-kuil di wilayah kekuasaannya, membenarkan persembahan di beberapa kuil dalam prasastinya dan menambah luas tanah kuil istar di Uruk. Syama Shumukin secara etnis dan budaya adalah orang Assyria, tetapi tampaknya telah berasimilasi dengan baik ke Babylonia. Prasasti kerajaannya jauh lebih, pada dasarnya berasal dari Babylonia, dibandingkan prasasti penguasa Ashur lainnya di Mesopotamia Selatan, menggunakan gambaran dan ritorika Babylonia hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir seolah-olah mengesampingkan asal budaya dan etnisnya yang sebenarnya sebagai orang Assyria. Meskipun ia pernah berada di Ashur pada suatu saat, seperti pada suatu saat ketika ia merasa sakit. Syama Shumukin mungkin adalah orang pertama dari dinastinya yang tinggal di Babylonia secara penuh waktu, sepanjang masa pemerintahannya, Syama Shumukin ikut serta dalam beberapa proyek pembangunan. Sebuah aspek penting dari kerajaan Babylonia sama pentingnya dengan kampanye militer dalam kerajaan Assyria, ia tercatat memulihkan kuil di beberapa kota dan membangun kembali tembok kota Sipar. Meskipun kedudukannya sebagai raja telah ditunjuk oleh Esar Haddon, Ashurbanipal menyebut dirinya dalam prasastinya sebagai orang yang memberikan kekuasaan kepada Syama Shumukin atas Babylonia. Hal ini mungkin karena Syama Shumukin baru secara resmi dinobatkan sebagai raja beberapa bulan setelah Ashurbanipal menjadi raja Assyria. Secara teoritis juga berada dalam. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!